Hai teman-teman pada video kali ini saya akan menjelaskan cara memasang baterai goda pada goda 145 nah disini kita buka dulu penutup pada sepedanya penutup baterainya nah untuk pada goda sendiri dia sudah include mendapatkan bok tempat penyimpanan baterai tapi ada beberapa sepeda listrik di dalamnya tidak berisi bok baterai seperti ini nah ini adalah boknya sedangkan disini kita mendapatkan empat buah baterai nah seperti ini dia teman-teman nah itu boknya dan ini baterainya masih terbungkus disini ketika kita membeli sepeda goda dia baterainya tidak langsung dipasang dia teman-teman dia baterainya masih dibedakan karena pada saat baterai sudah dipasang sudah dijalankan kilometer akan berjalan begitu juga dengan demi awetnya baterai nah disini kita akan sekarang akan buka baterainya nah seperti ini nah ini dia kita buka Hai nah seperti ini teman-teman nah ini sudah kita buka nah disini dia di dalamnya berisi empat buah baterai dia nah seperti ini dia terdapat empat buah baterai yang nanti akan kita tata cara pemasangannya kita letakkan pada bok yang sudah disediakan jadi dengan adanya bok ini ini tidak bisa terlindung dari cairan itu kuncinya kunci apa itu eh jangan deh gitu ya kunci apa Pak itu yang bisa untuk kunci maksudnya oh untuk alarmnya nanti kita kasih tau alarm sama bisa nyalain tanpa kunci bisa terus untuk pasang baterainya gimana dia naik ya baterainya gini plus minus plus minus aja oh plus minus plus minus plus minus plus minus aja dia nggak usah bongkar-bongkar gitu kan nggak usah bongkar Pak jangan dibongkar ya kan suatu saat kalau rusak ya misal mau ganti sendiri juga bisa Oh ya nanti kalau mau ganti sendiri sebelum dibongkar semua foto dulu ya makanya ini data gini tapi join awas kepalanya nggak usah video ini nanti aja kalau udah jadi rangkaiannya foto-foto-foto nggak papa awasnya awasnya itu orang ada gininya disana orang ada kabelnya yang pasti kalau kesalahan pengguna enggak masuk garansinya Oh ya sabar Oh iya nih nyatuhin yang nyatuhin gini aja Pak ya plus minus plus minus gini aja dia satu ini ini kan minus plus ya semuanya harus gitu kalau plus-plus nanti ya nggak bisa konek semua konslet ya konslet nanti ya sayang di bawah sayang akhirnya ntar Oh iya ini ngomong-konek aja tuh ya ngomong-konek ngomong-konek kalau pasang jangan seret dulu semua kalau bapak seret-seret seretin semua nanti yang kabel kalau terakhir ada percikan api sedikit kaget tapi enggak apa memang seperti itu nah ini masuk masukin aja cuman yang penting nyantal aja dulu jangan-jangan kenceng kalau nggak yang terakhir nanti dia ada apinya dia kalau gini kan enggak Oh kalau sudah kalau sudah kenceng kalau udah gini baru udah kenceng-kencengin semua Oh gitu ya kalau misal suatu saat nanti mau ganti gitu ya jangan dikenceng-kenceng dulu nanti yang terakhir ada percikan api sedikit ada satu persatu ya Iya tapi enak lo kalau emang bisa sampai 40 kilo besar kalau orang gianyar aja sering dinaikin aja sama mereka Oh gitu ya karena di gianyar kan tapi kalau nanjak kuat dia apa enggak asal tanjakannya enggak curam kuat kalau nanjakan curam pun karena misalnya kalau cuman berdugul gitu aja asal sendiri aja kuat ya kalau apa pengaruh ya kecepatan apa namanya tuh gigi satu gigi dua itu ada pengaruh ya pengaruh gigi satu dia untuk tanyakan pengaruh ada pengaruh gigi satu juga dia cuman bisa sampai 25 kilo kalau gigi dua bisa sampai 30 gigi tiganya 40 Hai kecil bapak Oh itu ditutup ya lagi dibaut lagi itu tapi enak ada nggak ada kopernya ya sebenarnya betul yang itu enggak ada Pak yang biru sama kuning itu Oh eksotik itu ya eksotik itu enggak ada harus beliin lagi koper gitu ya Anda memang dia enggak bisa isi koper lu kalau gak isi koper itu lebih berbahaya ya ya tipe lama anda isi koper ya takutnya kalau hujan tuh Pak takutnya itu aja ya kalau ini kan udah aman ya Oh gitu tapi ya jangan sampai banjir aja Oh iya kalau ini udah udah semakin aman Oh iya kalau tenggelam itu ya ya itu berbahaya sama kayak mobil-mobil di air yang tergenang ya pastikan mati dia sama ada kayak mobil udah kena banjir kan udah nggak bisa dibenerin biasa Oh iya bener Oh di sini gini ya colokan ini ya ya itu banyak kalau mau lebih cepat ngecasnya ini dibuka colok di dalam daripada pakai oloran cabel juga kan itu juga bisa colok langsung ke sini apa ini langsung colok ke sini Oh ya asal jangan lupa kalau ngecas colok dulu ke sini baru ke listrik ya baru ke listrik kalau cabut kalau cabut dari listrik dari listrik baru keputusin bola balikannya ya bola balik Oh bener juga kalau kalau kesini kan dia belum ada listrik Pak colok dulu baru ke listrik kalau mau cabut-cabut dulu yang ada listriknya ini cabut itu dah terkadang sama yang jual juga nggak dikasih tahu Nah itu udah makanya biar dia nanti kalau ada apa-apa kalau 6 bulan pasti nggak ada masalah setelah 6 bulan ya itu kalau kita pemakaiannya nggak karo-karohan pasti bermasalah Oh gitu ya tapi kalau perawatannya bisa bagus pasti bisa di atas 2 tahun Oh gitu ya awas kak awas ya biar nggak nyari roll sepanjang ya bisa itu deh cabut ya awas kak awas kak awas kak awas kak awas kak sebentar ya sabar ya habis ini test dah nanti kakinya nggak nyampe gimana Oh sama paknya Oh itu rantainya nggak mungkin kena itu ya memang udah pas ini dia dan jelannya Oh bener-bener jalan-jalan ini Oh mungkin dia bisa montor loh nggak mungkin Oh gitu ya ini Oh itu ya bataannya ini harus masuk di sini Oh berarti ganjelannya di situ ya tanda nya di sana Oh tanda nya itu juga ya ini soalnya dekatnya sini Oh gitu ya ini nanti kalau mau diambil jangan lupa cabut dulu baru angkat Oh iya Oh iya ini kan di sini dia nyatau ini udah nyala dah nah udah nyala hahahaha ini dulu sebentar ya ya bunyi buat ngonci ini ya raca muntik kurung sih juga ya iya lah muntik kurung hmm nah oke kasih tau dulu ya ini kalau mau ngonci you